Mantan Bek Barcelona, Eric Abidal, merupakan salah satu tokoh sepak bola yang memutuskan untuk menjadi muhalaf. Luar biasanya, setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam, Abidal menjadi sosok yang sangat religius, bahkan ketika membicarakan soal hidup dan mati. Pada awalnya, Eric Abidal merupakan penganut agama katolik. Akan tetapi, Abidal kemudian bertemu dengan Hayat, perempuan asli Al-Ghazair yang kini menjadi istrinya. Pada 2011, Eric Abidal difonis mengidap penyakit kanker hati. Mantan pemain timnas Perancis itu, harus menepi selama satu tahun, untuk menjalani perawatan intens. Penyakit kanker, dikenal sebagai penyakit yang sangat berbahaya, dan bisa merenggut nyawa. Meski begitu, Eric Abidal, enggan menyerah. Setelah operasi transplantasi hati, dan berjuang selama dua tahun, Eric Abidal, akhirnya dinyatakan sembuh. Abidal yang sudah absen selama satu tahun, kembali bermain untuk Barcelona, pada lanjutan La Liga, musim 2012-2013. Dan kembali menjadi pemain yang sangat diandalkan di lini belakang, Blaugrana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!